Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sulao ala syedir mahhmad wa ala ala syedir mahhmad Selamat datang kembali guys di channel ini kembali ya Tentunya semoga kita semua Tetap diberi kesehatan, rezeki yang berkah Serta keluarga yang bahagia Amin ya robbal amin Kali ini guys saya mau kita sharing bersama ya Bagaimana cara menangani Degukur yang tidak sehat Atau kayaknya sakit ya Seperti itu, upaya apa saja yang harus dilakukan Perlu diketahui Degukur yang tidak sehat ya seperti ini, kita bisa melihat jika tekukur ini ditaruh di sangkar, dia itu tidak aktif seperti tekukur-tekukur pada umumnya tentunya, bisa dilihat ya, sekarang saya masukkan sangkar dulu, nanti kita pegang lagi ya, dia seperti itu bulunya tidak rapi dan dia tidak gesit ya, ini memang apa itu memang jinak, tapi lah perlu diketahui dia mau jatuh-jatuh seperti itu, nah ini dia butuh penanganan khusus seperti ini ya, dia butuh penanganan khusus ini, ini saya pegang lagi ya guys ya kok saya tahu kalau ini tandanya sakit bagaimana, bisa dilihat, jadi dari pergerakannya pun dia sudah sangat lambat tidak seperti tekukur pada umumnya terus, ya bukan hanya disitu saja, kita harus memegangnya, bagian dada ya, dilihat bagian dada dia sangat kurus ini biar saya beritahu kepada pemirsa biar tahu tekukur itu tidak sehat terus penangannya bagaimana dia itu sangat kurus seperti ini, lihat ini namanya, kalau burung namanya itu biasanya nyilat ya, ini ini ada garisnya sangat kurus sekali dia itu tidak sehat ya, dia itu tidak sehat tidak sehat seperti ini dadanya dipegang seperti pisau ini ya seperti pisau dia itu tidak sehat jadi dia tidak sehat dia perlu penanganan khusus kalau seperti ini hal apa yang harus dilakukan agar tekukur ini nantinya bisa sehat kembali tapi ketentuan sehat itu kehendak yang maha kuasa kita hanya berusaha ya usaha apa yang kita lakukan pertama burung yang seperti ini harus dijauhkan dari burung-burung yang lain fungsinya atau gunanya yaitu agar burung yang lain itu tidak tertular ya harus itu harus harus dilakukan supaya burung yang lain itu tidak tertular terus berikutnya guys kita berikan dopeng atau jamu tekukur yang alami saja tidak apa-apa kalau mau beli juga tidak apa-apa tapi kalau salah cukup menggunakan ini ini adalah bawang putih ya bawang putih kita nanti dilolohkan hingga burung ini makan ya hingga burung-mingon seperti ini ini cukup sedikit-sedikit saja nanti dilolohkan mungkin setengahnya ya setengahnya dilolohkan tapi ambilnya sedikit-sedikit sini saja agar si burung itu nanti bisa bisa menelan ya ini mulai saya lolohkan guys jadi penanganannya cukup seperti ini ya dilolohkan dilolohkan Bismillahirrahmanirrahim terus di sini bagian lehernya ini di apa diurut ya dipijit agar turun langsung turun ke bagian kantong kantong makanan ya ini adalah penanganan pertama biasanya burung ini yang sakit seperti ini biasanya disebabkan karena perubahan cuaca yang sangat ekstrim dingin ya ini hari-hari ini di wilayah saya Jawa Timur sangat dingin sekali kalau panas sangat panas dingin sangat dingin jadi mungkin dia tidak tidak kuat menerima keadaan ini ya dia tidak kuat menahan beban hidup ini dia merasa sengsara ya ini seperti ini dilolohkan Alhamdulillah sudah separuh dari bawang sudah cukup ini untuk jamu dirinya agar fungsi dari bawang itu banyak dia menetralisir racun juga membuat tubuh si burung ini hangat kembali tentunya seperti ini dia mangap-mangap ini nah dia akan sakit terus berikutnya kalau burung dengan keadaan seperti ini ini jangan dimandikan ya guys ya kalau dimandikan itu bahaya bisa koit nantinya ya kedinginan dia enggak badan dingin burung yang seperti ini jangan dimandikan dulu biarkan sehingga dia sehat nanti terus dilihat sudah gemuk kembali atau belum kalau burung seperti ini sebaiknya sangkarnya ini ya sangkar itu kan ada dua lapis yang bagian bawah ini saya zoom ya lapis yang ini yang ini ini dihilangkan saja ini dihilangkan saja biasanya burung yang sakit itu dia itu mau makanannya cuma yang ada di bawah dia biasanya jarang sekali bisa makan dia ada yang cepuk pasti biasanya kalau makan di cepuk dia jatuh-jatuh jadi seperti ini ini dihilangkan ini ya saya tarik dulu ya kameranya dihilangkan nah ini dihilangkan terus agar burung tekukur ini bisa bebas seperti di alam dia itu makannya yang ada di bawah seperti itu tujuannya seperti itu dia sakit kan seperti tidak 100% gelior itu diselahnya nah seperti itu dia makan seperti itu dan kita harus tahu juga burung itu nantinya mau makan atau tidak ya dia itu mau makan makanan atau tidak jika dia tidak mau makan makanannya jadi mau gak mau kita harus melolohnya kita harus melolohnya dengan cara membuka paruhnya dengan paksa seperti yang tadi ya kan kelihatan kalau burung itu burung itu sakit seperti itu guys jadi harus diloloh biasanya untuk burung yang sakit kita loloh menggunakan kacang hijau ya sebentar saya ambil dulu kacang hijaunya nah ini pakan-pakan hijaunya seperti ini pakan kacang hijau biasa ya guys kita ambil lagi si burung terus disuapi ya dia kayaknya sudah parah dia sudah sangat-sangat lemah sekali namanya juga usaha ya semoga berhasil nantinya tapi namanya barang hidup itu kalau tidak sembuh sehat ya pasti ya bablas lah nyawanya tapi namanya kita juga usaha bismillahirrahmanirrahim kasih makan kacang hijau disuapin guys ya ini nanti jadinya kalau sehat dia juga bisa nurut atau jinak dengan kita kalau tidak sehat ya walau kita intinya sudah berusaha mengobati si burung ini ya ini cepat cepat sembuh harus dengan perasaan juga ini cepat sembuh harus diloloh seperti ini soalnya kalau sudah sakit ini dia tidak mau makan dia tidak mau makan kalau sudah sakit dan ini kita lakukan hingga burung itu dia mau makan sendiri ya kita lakukan jangan pakai jagung kalau pakai jagung itu terlalu besar nanti kasihan jagung diloloh terus menerus ini pakai apa ini kacang hijau kasihan kan dia tidak mau makan jadi harus harus diloloh seperti ini untuk jemurnya tetap tapi jangan lama-lama guys mungkin 10 menit cukup tapi di waktu matahari yang yang pagi ya jangan yang siang jadi setengah 8 atau jam dulu di matahari yang tidak panas itu sinar matahari yang tidak panas itu itu baik untuk kesehatannya jadi terdapat yang penting dia itu jangan di apa itu jangan itu dimandikan dulu ya bahaya kalau dia sampai dimandikan bahaya yang banyak dikasih makan terus juga masih tetap dipantau perkembangan kesehatannya minumnya belum ini tinggal kasih minum dan dilepaskan lagi beres itu mungkin penanganan bagi burung terkukur yang sakit semoga ini bisa membantu kalian semua dan saya akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh si